Ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, otomatis tidak ada istilah makan siang gratis. Cina memberikan syarat, agama harus dipinggirkan, agama harus batas privasi, tidak boleh digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal dalam perimbul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disitu tertulis negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ini diingkari, bahkan pengingkarannya vulgar. Jualannya radikal-radikul yang dijual. Kalau dulu zaman penjajah Belanda, kita disebut ekstremisme. Kalau sekarang ketika umat Islam komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah disebut radikal. Jadi kita harus mengikuti agama Islam Nusantara. Di mana Islam Nusantara punya prinsip yang sangat krusial dalam fikirnya. Itu ada tiga. Yang pertama, menerima pemimpin kafir dan mentaati pemimpin kafir. Yang kedua, menerima pluralisme agama. Yang ketiga, menerima kearifan budaya lokal. Yang kalau dalam bahasa kita budaya syirik. Ini, kalau kita menolak tiga prinsip itu masuk kategori radikal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Masyarakat muslimin rahimahmullah. Kita melanjutkan bahasan kita tentang masyarakat umat. Problematika umat kontemporer. Lebih khusus, kita mencoba untuk melihat realitas empiris kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih akar masalah bangsa ini? Allah SWT memberikan tanbih. Dalam surah An-Nahl, ayat 112. Allah SWT memberikan perubahan. Terima kasih. Akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram. Rezikinya melimpah ruah dari sekenap penjuru, dari sekenap tempat. Allah SWT memberikan perubahan. Sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezikinya melimpah ruah dari sekenap penjuru, sekenap tempat. Kalau dalam bahasa Jawa itu apa? Gemah ripah lojinawi, tetram, tentram, ketora harjo. Ditambahin. Bahasa pewayangan. Tapi sayang. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Akhirnya, Allah pakaikan penduduk negeri ini dengan pakaian alju. Kemiskinan. Ketakutan, kegelisahan, kegersangan. Bimakano yasnaw. Akibat apa yang mereka perbuat. Jadi, ini hampir mirip dengan Indonesia ini. Gemah ripah lojinawi. Tapi sayang, Elit negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Yang paling prinsip Meminggirkan agama Dalam kehidupan berbangsa dan penegara Ketika Indonesia berubah kiblat ke China Otomatis tidak ada istilah Makan siang gratis China memberikan syarat Agama harus ditinggirkan Agama harus batas privasi Tidak boleh digunakan dalam kehidupan berbangsa dan penegara Padahal Dalam perimbul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Di situ tertulis Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tapi ini diingkari Bahkan pengingkarannya vulgar Jualannya radikal-radikul Yang dijual Kalau dulu zaman penjajah Belanda Kita disebut ekstremisme Kalau sekarang Ketika umat Islam Komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah Disebut Radikal Jadi kita harus mengikuti Agama Islam Nusantara Di mana Islam Nusantara Punya Prinsip yang sangat krusial Dalam fikirnya Itu ada tiga Yang pertama Menerima Pemimpin kafir Dan mentaati pemimpin kafir Yang kedua Menerima Pluralisme Agama Yang ketiga Menerima Kearifan Budaya Lokal Yang kalau dalam bahasa kita Budaya Syirik Ini Kalau kita menolak Tiga prinsip itu Masuk kategori Radikal Pesantrenya Kalau komitmen Konsisten pada Al-Quran dan As-Sunnah Disebut Teroris Seperti itu Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Akhirnya Allah pakaikan Penduduk negeri ini Yaitu pakaian Kemiskinan Artinya Kalau kita korelasikan Di Indonesia Indonesia ini Sumber daya alamnya Luar biasa Bahkan Pernah Dulu Itu Ada Pulau kecil Yang mau ditukar Dengan ibu kota New York Tukar Tapi setelah Dihitung Itu nilainya Masih lebih besar Pulau kecil itu Makanya Para arkeolog dunia Itu menyatakan Indonesia ini Atlantis yang hilang Surga dunia Makanya Sampai Orang-orang Yahudi Sejak tahun 1602 Masehi Itu masuk ke Indonesia Karena apa? Indonesia surga dunia Sumber daya alamnya Melimpah Melimpah ruah Bayangkan kita lihat Freeport Itu tambang emas Terbesar Kelas dunia Tapi masih ada yang Lebih besar lagi Dan banyak Rakyat Indonesia Tidak tahu Mana itu? Hal Mahira Itu tambang emas Yang Lebih besar lagi Dari Freeport Lebih Freeport Sudah dikuasai Yahudi Amerika Terus kemudian Tambang emas Yang di Hal Mahira Sudah dikuasai Yahudi Cina Kenapa saya sebut Yahudi Cina? Ini sempat Dipidatukan oleh Doktor Mahathir Muhammad Ketika konferensi Islam Dunia Di Malaysia Beliau pidatuh The Jews rule this way By proxy Yahudi itu Untuk menguasai dunia Lewat proxy Boneka Jadi sekarang Boneka Yahudi Tangan kanannya Kapitalisme Amerika Tangan kirinya Komunis Cina Proxy Kalau dulu Dikendalikan oleh Rockfile Dan Rotsit Sekarang Henry Gessinger Dan Josh Soros Hakikatnya Dua negara itu Proxy Nah Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Akhirnya Kita bisa melihat Ketika Indonesia Berubah Kiblat ke Cina Ada saat Agama harus dipinggirkan Dan otomatis Yang melakukan Hubungan Itu harus Ketua Partai Tidak boleh Petugas partai Tidak boleh Harus ketua Partai Sampai akhirnya Ketua partai Memberikan statement Saya tidak percaya Yaumil Akhir Astagfirullah Jumur ulama ahli sunnah Seluruh dunia Sepakat Kalau ada Seorang muslim Tidak percaya Yaumil akhir Hukumnya Kafir Tidak ada Ikhtilaf Di kalangan ulama-ulama Ahli sunnah Wal jama' Patan sahadatnya Hukur imannya Ketika dia Tidak percaya Yaumil Akhir Akhirnya Otomatis Resmi Petugas partai Melaksanakan Ya Akhirnya Yang pertama kali Jiaroh Kemakamnya Mustafa Kemal Tatub Kemudian Kurang 2016 Diangkatlah Profesor Yudian Wahyudi Mantan Rektor Win Sundan Kali Joko Menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Setelah Dilantik Kemudian Sungkem Ke Budi Baru Kemudian Memberikan Statement Agama Musuh Terbesar Pancasila Padahal Silah pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Bisa Tapi dia Paksakan Karena apa Indonesia Berubah Kiblat Ke Cina Akhirnya Bapak-bapak Ibu-ibu yang Dirahmati Allah Logikanya Sekarang Di Indonesia Agama Musuh Negara Sehingga Akhirnya Kita bisa Melihat Dimunculkan Baser-baser Yang digaji Oleh negara Dari APBN Contoh Adi Armando Ya kan Dosen UI Fulgar Di akun Twitternya Dilecehkan Allah Dilecehkan Rasulullah Dilecehkan Al-Quran Dilecehkan Islam Akhirnya Majelis Sulamak Indonesia Pusat Kirim surat Resmi Pada Baris Krimah Bespolri Untuk Segera Menangkap Adi Armando Dan dia sudah Melecehkan Allah Melecehkan Rasulullah Melecehkan Islam Melecehkan Al-Quran Tapi tidak Diindahkan Sudah Berapa Tahun Sampai Hari ini Justru Adi Armando Dilindungi oleh Negara Digaji oleh Negara Itu Adi Armando Itu Kalau di Brunei Darussalam Mati Karena Satu-satunya Negara ASEAN Yang Petikus Syariah Yaitu Brunei Darussalam Itu Hukumannya Mati Kalau di Malaysia 10 tahun Penjara Di Indonesia Dilindungi Oleh negara Jangankan Adi Armando Menteri Agama Jelas-jelas Itu Dia penodaan Agama Adan Dibandingkan Dengan Konggongan Anjing Itu Bisa Masuk Dalam KUHP Pasal 156A Tentang Penodaan Agama Tapi Ketika Pak Roy Suryo Mantan Menteri Itu Info Antara Menteri Info Itu Itu Ditolak Ada Dua Yang melakukan Kugatan Hukum Ditolak Jadi Penistaan Agama Dianggap Yang biasa Ini yang Benar-benar Miris Malah Yang Pelapor Yang Menggugat Ini Mau Digugat Lagi Jadi Aneh Ben Ajay Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Dirah Mati Allah Akhirnya Jelas Akar Masalah Di Indonesia Itu adalah Sistem Kehidupan Sekuler Itu Akar Masalah Sistem Kehidupan Sekuler Artinya Agama Dipisah Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Benegah Kalau kita Lihat Dalam Tataran Empiris Tata Sosialnya Individualistik Budayanya Hedonis Masa Bodoh Terhadap Aturan Aturan Syariat Bahkan Sampai Wakil Presiden Bidato Ya Padahal Kan Mantan Ketua Majelis Sulama Ya Bidato Generasi Indonesia Harus Mencontoh K-pop K-pop Astagfirullah Bidato Laki Yang terakhir Boleh Menjual Miras Astagfirullah Jadi Benar-benar Disetting Tidak Bisa Berbicara Tidak Tidak Bisa Bidato Seenaknya Sudah Ada Settingan Tidak Bisa Berbicara Padahal Kan Mantan Majelis Ketua Majelis Ulama Jadi Ini Sistem Budaya Hedonis Masa Bodoh Terhadap Aturan Aturan Syarat Pendidikannya Materialism Materialistik Bahkan Sekarang Seperti yang Diloncing oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Panadim Makarim Roadmap Pendidikan Nasional 2020 Sampai 2035 Sudah Tidak Ada Lagi Agama Dihapus Agama Sampai Dua Ormas Besar Di Indonesia Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia Pusat Bertanya Kepada Mendikbud Apakah 15 Tahun Kedepan Generasi Indonesia Akan Dijadikan Generasi Ateis Anti Agama Anti Tuhan Tidak Tidak Ada Jawaban Selang Berapa Saat Muncul Peraturan Pemerintah Saya Lupa Nomernya Standar Pendidikan Nasional Tidak Ada Lagi Mata Pelajaran Pancasila Dan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Tidak Ada Bahkan Muncul Lagi Peraturan Permendikbud Pelajar Mahasiswa Mahasiswi Dibolehkan Free Sex Tanpa Terikat Pernikahan Astagfirullah Apalagi Undang-Undang LGBT Sudah disahkan Lima Fraksi Sehingga Sampai Menteri Agama Kita Yang baru Pak Yakut Kita harus Memberi toleransi Kepada Komunitas LGBT Sampai Tes Pegaya KPK Question Pertanyaannya Diungkap Di publik Kalau Dia menjawab Jawaban Setuju Dengan Homo Setuju Dengan LGBT Boleh Masuk Sebagai Pegaya KPK Kalau Dia menolak LGBT Nolak Homo Out Tidak Ikan Lulus Tes Sampai Seperti Itu Bahkan Dirjen Pendidikan Meloncing Buku Sejarah Baru Kita Kaget Sudah Tidak Ada Lagi Toko Toko Islam Bapak Muhammad Nasir Pencetus NKRI Dihapus Yang Tokoh Tiga Tokoh Ulama Dari Muhammadiyah K.H.Mudhakir Dari NO K.H.Wahid Hasim Dari Serikat Islam K.H.A.G. Salim Berjuang Untuk Memunculkan Piagam Jakarta Kemudian Disujui Oleh Tim Sembilan Tiga Tokoh Ini Sudah Dihapus Dari Buku Sejarah Yang Baru Bu Ya Ham K.H.Mudhakir H.H.Mudhakir Dahlang Pendiri Perserikatan Muhammadiyah H.H.Mudhakir H.H.Mudhakir Pendiri Nahdlatul Lama Dihapus Yang dimunculkan Dalam Buku Sejarah Baru Yang Dilaunching Oleh Dirjen Kebudayaan D.N.I.D. Ketua Komisi Sentral PKI Astagfirullah Sampai Dipasang Baliho Besar Di Bandara Internasional Soekarno Hatta Itu Baluhu Besar Kanan Gambar Presiden Soekarno Yang kiri Gambarnya Wakil Presiden Bung Hatta Kanan Kirinya Pahlawan Pahlawan Indonesia Agak Ketengah Ketengah Kebawah Sedikit G.H.Mudhakir Dahlang Allah Mayarham Dan Hadratu Syekh Asim As-Ari Di bawahnya Lagi Ada foto Musa Dan D.N.I.D. Astagfirullah Berarti Sekarang Musa Dan D.N.I.D. Dijadikan Pahlawan Padahal Dia Pemberontak Kok Sekarang Dijadikan Pahlawan Akhirnya Tokoh-tokoh Umat Islam Jakarta Protes Protes Dengan Keras Turunkan Balihu Alhamdulillah Akhirnya Diturunkan Di Bandara Internasional Soekarno Hatta Muncul Lagi Pembangunan Monumen Poh Antui Di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Diresmikan 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 oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Pak Cahyokumolo Disaksikan Sembilan Naga Salah satu Di antaranya Tommy Minata Selesai Persmian Mendagri Pidato Persmian Laskar Cina Poh Antui Monumen Laskar Cina Poh Antui Ini Mengingatkan Sejarah Bahwa Nenek Moyang Kita Itu Cina Benar Tidak Kita itu Nenek Moyang Kita Orang Cina Orang Kita itu Sawo Matan Coklat Sampai Akhirnya Muncullah Tokoh Islam Memberikan Statement Tidak ada Indonesia Kalau tidak Ada Cina Astagfirullah Belajar Sejarah Dari Mana Padahal Kalau kita Buka Buku Sejarah Yang Pertama Kali Mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia Itu Mubti Dari Palestine Sheikh Muhammad Amin Al-Husayni Rahimahullah Kemudian Tokoh Ulama Dari Mesir Sheikh Hassan Al-Bana Rahimahullah Kemudian Pemimpin 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 Negara Negara Arab Setelah Dilobi Oleh Kakeknya Pak Anies Baswedan Yaitu Pak AR Baswedan Akhirnya Semua Pemimpin Pemimpin Negara Arab Mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia Dan itu Ditulis Dalam Sebuah Koran Yang Cukup Lama Di Indonesia Saya punya Datanya Koran Lama Sekali Negara Negara Arab Mendukung Tidak Ada Itu Cina Mendukung Kemerdekaan Republik Indonesia Tidak Ada Ya Kok Sekarang Diada Adakan Tidak Ada Indonesia Kalau Tidak Ada Cina Akhirnya Budayawan Betawi Pak Ridwan Saidi Langsung Bongkar Sejarah Sejarah Laskar Cina Poh Antui Itu Kaki Tangan Penjajah Belanda Mata Mata Penjajah Belanda Dari Laskar Cina Poh Antui Itu Benar Benar Antek Penjajah Bukan Pahlawan Kok Sekarang Mau Dijadikan Pahlawan Itu Antek Penjajah Bahkan Membunuh Pribumi Memperkosa Wanita Wanita Pribumi Kalau Pribumi Tidak Memberikan Upati Langsung Dibunuh Oleh Laskar Cina Poh Antui Rokos Sekarang Mau Dijadikan Pahlawan Dibangun Monumen Laskar Cina Poh Antui Di Taman Mini Indonesia Astagfirullah Ini Penggelapan Sejarah Yang Sangat Keci Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Politiknya Opportunis 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 Jadi Sekarang Kalau Dalam Islam Itu Tidak Boleh Minta Jabatan Rasulullah Mulkan Jabriyah Dimana Di Seluruh Dunia Dipenuhi Dengan Penguasa Penguasa Diktator Penguasa Yang Memaksakan Kehendak Bagi Rakyatnya Sehingga Akhirnya Kita bisa Melihat Implikasi Ketika Dunia Dikendalikan Oleh Kolongan Kafir Benar Benar Muncul Fenomena Walak Bepada Orang Orang Kafir Ketaatan Bepada Orang Orang Kafir Sampai Sampai Sistem Politik Kita Dipaksa Boleh Memerima Sistem Politik Kafir Padahal Pasca Kemerdekaan Sistem Politik Di Indonesia Itu Musawarah Untuk Mencapai Mufakat Itu Sudah Jati Diri Bangsa Indonesia Tapi Sejak Orde Baru Sampai Sekarang Kita Dipaksa Untuk Menerima Sistem Politik Kafir Sehingga Akhirnya Pak Tito Menteri Dalam Negeri Sekarang Ini Sistem Politik Indonesia Semakin Rusak Dengan Sistem Demokrasi Liberal Bahkan Pak Jendral Piasno Mantan Kasat Laksamana Selamat Subianto Mantan Kasal Itu Sempat Memberikan Statement Sistem 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 Di Indonesia Sudah Semakin Rusak Jauh Dari Apa yang Sudah Jadi Agreement Bangsa Indonesia Yaitu Musawarah Untuk Mencapai Mufakat Kita Harus Tunduk Kita Harus Taat Pada Sistem Kafir Yaitu Demokrasi Liberal Jargonnya Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Tapi Kenyataannya Dari Uang Oleh Uang Untuk Uang Sehingga Riswah Sekarang Saja Jadi Wakil Bupati Minim Harus Nyiapkan 3 Miliar Itu Untuk Parpol Belum Untuk Tokoh Belum Serangan Fajar Belum Serangan Dua Luar biasa Masyarakat Kita Dengan Sistem Riswah Ini Suap Menyuap Ini Sudah Jadi Hal Yang Biasa Padahal Itu Dosa Di Dalam Agama Kita Malah Yang Ditunggu Itu Serangan Dua Karena Kalau Serangan Dua Itu Warna Merah 100 Ribu Minim Kalau Serangan Fajar Warna Biru 50 Ribu Jadi Yang Ditunggu Serangan Dua Ini Sudah Jadi Kebiasa Kalau Sudah Musim Pil Kadar Apalagi Pemilu Jadi Sistem Politik Kita Opportunis Ekonomi Kita Capitalisit Sistem Ribat Sehingga Menjadi Hal Yang Biasa Dengan Hutang Ribat Itu Menjadi Hal Yang Biasa Padahal Hutang Ribat Yang Namanya Sistem Ribawi Itu Dosanya Paling Ringan Itu Dipersamakan Seperti Kita Menzinai Ibu Kandung Kita Sendiri Seperti Itu Digambarkan Oleh Rasulullah Dengan Sistem Ribat Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Agamanya Sinkritism Sinkristik Sirk Bercampur Dengan Kesirikan Nah Ini Bukan Bukan Terus Akhirnya Ini Biaya Dari Indonesia Bukan Ada Sebuah Yayasan Yang Dimotori Oleh Zionis Kristiani Amerika Namanya Live For All Foundation Jadi Yayasan Live For All Foundation Yang Pusatnya Di Jakarta Itu Dibiayai Oleh Zionis Yahudi Dan Kristiani Amerika Jadi Tujuannya Apa Ingin Melawan Islam Yang Ka'afah Istilah Mereka Islam Fundamentalism Islam Radikal Jadi Islam Radikal Itu Kalau Kita Kembalikan Ke Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu Radikal Itu Artinya Kembali Ke Akar Nah Akarnya Umat Islam Al-Quran Dan Hadis Jadi Kalau Kita Kembali Kepada Al-Quran Dan Hadis Disebut Radikal Jadi Yang Benar Itu Keberagamaan Kita Harus Nikah Itu Yang Benar Ya Kan Karena Kembali Arti Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Yaitu Kembali Ke Akar Tapi Kita Tidak Boleh Mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia Kita Harus Mengikuti Bahasa Barat Yang Sekarang Ini Cina Makanya Stigma Radikal Itu Hanya Hantu Yang Diciptakan Oleh Cina Untuk Menjadikan Umat Islam Indonesia Ini Musuh Nomor Satu Number One Itu Kalau Dulu Amerika Sekarang Cina Cina Untuk Melemahkan Umat Islam Dengan Strategi Stigma Radikal Adu Domba Iya Kan Dulu Sudah Pernah Saya Sampaikan Tentang Hasil Kongres Partai Komunis Cina Tahun 1986 Di Beijing Itu Yang Pertama Hambatan Cina Untuk Melakukan Apa Untuk Melakukan Investrasi Ke Indonesia Yang Pertama Regulasi Dan Doktrin Antikomunis Yaitu TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Kemudian Hambatan Yang kedua Yaitu Pancasila Sebagai Dasar Negara Itu Juga Menjadi Hambatan Kemudian Yang ketiga Sikap Antikomunis Umat Islam Indonesia Itu Masih Solid Akhirnya Tiga-tiganya Dijebol Berhasil Dijebol Lewat Undang Rancangan Undang-Undang HIP Undang-Undang Omnibas Selaw Dan The Vida At Impera Adudomba Satu Diangkat Satu Diinjak Dengan Biaya 20 Triliun 20 Triliun Luar biasa Jadi Bapak-bapak Ibu Biang Dirahmati Allah Akhirnya Apa Yang Terjadi Sistem Kehidupan Sekuler Ini Sudah Benar-benar Sudah Tersosialisasi Bahkan Sudah Merata Dimana-mana Bahkan Sampai Presiden Kita Minta Kepada Istri TNI Polri Agar Tidak Mengundang Ustadz-Ustadz Yang Radikal Jadi Yang Harus Diundang Itu Ustadz-Ustadz Islam Nusantara Jadi Sampai Presiden Ngintip Grup WA Istri-istri TNI Polri Luar biasa Ya Kira-kira Grup WA Jamaah Al-Ghivari Disusupi Sampai Rocky Gerung Rocky Gerung Sampai Memberikan Statement Ini Gak Sopan Ini Istri-istri Iya Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Jadi Akhirnya Apa yang terjadi Ini Akar Masalahnya Siti Kehidupan Sekuler Diterapkan Di Indonesia Mencontoh Mustafa Kemal At-Tatub Akhirnya Apa yang terjadi Kemiskinan Ya Allah Sampai Pak Faisal Basri Pakar Ekonomi UI Itu Angka Kemiskinan Di Indonesia Sudah 52% Luar biasa Jadi Dengan Sistem Ekonomi Kapitalism Ini Yang Kaya Semakin Kaya Yang Miskin Semakin Miskin Bahkan Hutang Membubung Tinggi Hutang Ribak Tutang Ribak Kejahilan Kebodohan Kebaliman Kemerasotan Moral Ketidakadilan Kesemenang-menangan Ini Fakta Krisis Multidimensi Di seluruh Indonesia Nah Bagaimana Solusinya Rasulullah Memberikan Solusi Sarai Kuala Rasulullah Sallallahu Sallallahu Ida Ida Tabaya Tumbil Inah Wah Khutum Adnabal Bakari War Roti Tumbi Jarai Salatum Waalaikum Dunlah Layan Yuhata Tarji Ladinikum Rawahu Abu Dawud Jika Kalian Berumuh Amalah Dengan Al-Inah Salah Satu Sistem Ribak Wah Khutum Adnabal Bakari War Kalian pegang Ekor-Ekor Sapi Kalian riduh Dengan Bercacat Bercocok Tanah Artinya Jika Umat Islam Kalau kita Korelasikan Di Indonesia Jika Umat Islam Di Indonesia Ini Mu'amalahnya Dengan Sistem Ribak Sibuk Dengan Dunia Umat Islam Indonesia Meninggalkan Al-Jihad Fis Salatullahu Alaikum Dunlah Kata Rasulullah Allah Akan Turunkan Kehinaan Layan Yusaya Sedikitpun Allah Tidak Akan Mencabut Kehinaan Itu Hatta Tarji Ilad Dinikum Hingga Kalian Kembali Kepada Agama Kalian Ini Solusi Yang Diberikan Oleh Rasulullah Artinya Apa Ulama Hadis Menafsirkan Hadis Ini Jika Umat Islam Bangkit Semangat Jihadnya Baru Allah Akan Cabut Dari Kehinaan Karena Benar-benar Kita Mayoritas Tapi Diperhinakan Kita Dipaksa Untuk Menjadi Tamu Di rumah Kita Sendiri Ini Yang Terjadi Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Jadi Kalau Sudah Umat Islam Bangkit Semangat Jihadnya Mahabatullah Kecintaan Kepada Allah Mahabatul Rasul Kecintaan Pada Rasulnya Mahabatul Jihad Visabillilah Kecintaan Pada Al-Jihad Visabillilah Ini Sudah Mengalir Dalam Setiap Tubuh Kaum Muslimin Pasti Allah Akan Berikan Nasrullah Pertolongan Pertolongan Dan Kekuasaan Pasti Ini Solusi Yang Diberikan Oleh Allah Dan Rasulnya Bagaimana Teknisnya Ayo Kita Islamisasikan Artinya Kita Tegakkan Sistem Kehidupan Islami Baik Tata Sosialnya Budayanya Pendidikannya Politiknya Ekonominya Otomatis Kerjasama Antara Tiga Komponen Utama Masjid Usratul Islamiyah Pesantren Atau Lembaga Pendidikan Islam Ini Harus Sinergi Masjid Usratul Islamiyah Keluarga Muslim Kemudian Pesantren Atau Lembaga Pendidikan Islam Harus Berjalan Sinergi Kita Merubah Sistem Kehidupan Sekuler Pada Sistem Kehidupan Islami Kenapa Ini Sah Menurut Negara Dalilnya Apa Ini dalil Kalau Kita Berbicara Dalil Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Penegara Dalilnya Apa Yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 59 Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 59 Artinya Presiden Soekarno Pada saat Dekrit 5 Juli 59 Menganulir Kembali Biagam Jakarta Yaitu Pancasila 22 Juni Sehingga Menurut Buya Hamka Dan Bapak Muhammad Natsir Pencetus NKRI Ini Landasan Hukumnya Umat Islam Boleh Dijamin Dirindungi Oleh negara Tapi Sekarang Dipaksa Kita menerima Pancasila 1 Juni Pancasila Yang Yang Didukung Oleh DN Aidit Artinya Yang Yang Dijadikan Pijakan Oleh PKI Partai Komunis Indonesia Jadi Kita Ini Benar-benar Pelanggaran Pelanggaran Konstitusi Padahal Pancasila Yang sah Menurut Konstitusi Negara 18 Agustus 1945 Itu Menjiwai Biagam Jakarta 22 Juni 1945 1945 Itu Dekret Presiden 5 Juli 59 Itu Jadi Landasan Hukum Dan Itu Sah Sampai Sekarang Kalaupun Itu Dirubah Harus Pakai Referandum Harus Bertanya Dulu Pada Rakyat Atau Apa Sidang Umum MP Tapi Belum Pernah Belum Pernah Ada Di Indonesia Nah Ini Dua Bapak Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Itu Kalau Kita Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Jadi Sekali Lagi Ayo Kita Bersama Sama Tiga Komponen Ini Masjid Usratul Islamiyah Keluarga Muslim Pesantren Atau Lembaga Pendidikan Islam Sinergi Untuk Melakukan Perubahan Dari Sistem Kehidupan Sekuler Pada Sistem Kehidupan Islam Kita Mulai Dari Lingkup Kecil Keluarga Keluarga Kita Lingkungan Kita Masyarakat Kita Insya Allah Kita Optimis Yang Penting Kita Berjuang 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 Hasilnya Serahkan Pada Allah Tawakal Allah Tugas Kita Cuma Berjuang 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 Jangan Jangan Mengenangkan Hasil Hasil Serahkan Pada Allah Karena Kita Tidak Kuasa Dalam Hasil Kita Tugas Kita Berjuang Saya Kira Gitu Lebih Kurangnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Kita Lanjutkan Nanti Kemis Depan Astagfirullah Al-Azim Subhanak Allah Mabih Amdik Ashadu Anla Ilaha Ilan Tastagfiru Kau Antum Ilay Wa Billahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh